Oke teman-teman merpati kolong Jogja dimanapun anda berada saya lagi ada di kandangnya Mas Riza lagi sebenarnya saya kesini itu mau ambil betina buat jodohnya angkara ceritanya ini ya ternyata betinanya belum siap dan masih di kandang induk itu masih di kandang utara atau di mana ya Bapak ya salah hai 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 Terima kasih telah menonton 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 burungnya udah dilihat cocok ya terus sini tiap hari biar dapet soalnya gak dapet sama Mas Rijal ini mau dipakai sendiri berarti gak cuma diwacap terus ya dateng kandang ketemu sama Mas Rijal itu susah lho makanya saya kemarin pas mau kesini juga wacap terus beti nanya kapan yuk mau main ke kandang ternyata belum siap masih dikeremi ini sebenernya suka kesayangannya Jogi ini oh gitu sama Jogi ini waduh berarti agak gimana gitu ya ya agak gimana kemarin sempet agak gak enak juga tapi kemarin kan rundingan bareng ini Mas Anwar gimana teman sendiri gak enak kemarin kan kebetulan playernya Mas Anwar sempet hilang kan kemarin kesini terus minta ini salah satulah Mas buat buat ganti tapi alhamdulillah sekarang udah ketemu ya Mas terus yang ini yang satunya berarti disini juga buat terbang juga Mas iya untuk bodi mata sama ini sama juga mata Jawa ini atau beda dia kalau bodinya sih hampir sama cuman kalau matanya yang disini kembarannya gak mata kuning kayaknya saya sempat pegang ini pasti kandang lor ini kayaknya tapi burungnya susah dipegang teman-teman dan hampir semua darahan dari ikan itu kayak gitu pegangannya susah karena gede besok ya gede ini sambil mencari mitos Mas kan banyak mitos kan kalau misal rampas jantan atau kembar jantan itu salah satu pasti ada yang kurang kemarin Alhamdulillah empat diringan ini kalau menurut saya rata sih Mas untuk pintu dua bulung ini ya tapi Insya Allah nanti kedepannya juga gak terlalu beda jauh lah amin 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 kalau lapaknya sendiri Mas ngelatihnya dimana Mas Ammar kalau belum tahu saya di lapak RA Mas RANDUALAS gitu di lapak RA ya berarti bareng sama Mas Eri juga ya iya kadang di sana juga kadang di sana Mas Eri nah Mas Anwar sebelumnya sudah pernah ambil di tempatnya Mas Ria dulu pernah Mas sudah yang diambil yang pertama darah apa Mas cucu Kenwood juga Mas tapi betina dulu Kenwood anak Kenwood itu ketemu adik Pokemon yang diambil bentin atau betina Mas Ria betina tapi yang diambil betina dibuat pacak ya Mas iya terus yang kedua ini iya terus ada rencana mau ambil lagi Mas besok rencana mau ambil itu yang sama Raden ya Mas Ria anak Raden sama anak Raden yang ketemu anak Raden itu anak Kenwood sama anak Raden itu iya maksudnya sudah ada sampelnya di sini banyak yang suka suruh temuin lagi udah terbang Mas yang mana Mas anakannya yang ambil dari pertama belum belum berarti baru mau muncul-muncul ini ya belum ini baru mau ini nyobain sampel lah iya jantan kemarin kan yang betina ya terus ini untuk bosnya lagi ya jessica apa kabar kemarin yang ngikutin ya pihaknya dia apa nih ini gimana Mas jessica apa kabarnya Mas alhamdulillah ini jessica sehat kemarin juga nulurnya rutin juga rutin juga ya oke besok rencana terbang lagi lomba di MKS ya udah mudah cuacanya juga cerah kan kalau perawatan sendiri jessica masih sama Mas atau ada trouble atau gimana masih sama sih Mas untuk perawatan sama enggak ada perubahan sama sekali ya enggak ada terus kemarin kok enggak jongki Mas kemarin itu kebetulan minggunya balik arah dulu Mas ada acara kemarin beda ini dari jessica ya oke teman-teman itu jalan-jalan saya review tentang burung yang dibeli sama Mas Anwar ini cucu dari Kenwood ya Mas ya terus untuk nominal Mas ini nominalnya berapa ribu Mas ya ya itu sama Mas Rizal nominalnya ternyata sekian teman-teman oke teman-teman merpati kolong ini review saya hari ini ke kandangnya Mas Rizal sebenarnya saya mau ambil betina tapi ternyata belum siap terus disini ketemu sama Mas Anwar yang mau meminang darahan Kenwood ini cucu dari Kenwood ini lagi menjawab saya megangnya juga hati-hati nah di samping meminang cucu Kenwood ini ternyata juga pesen lagi dari cucu Kenwood juga tapi pakai betina anak Raden semoga semoga nanti di Mas Anwar burungnya ini berprestasi ya Mas ya membanggakan yang jelas untuk timnya Mas Anwar di bintang selatan ya Mas ya bintang selatan ya semoga pokoknya membanggakan teman-teman jangan lupa like subscribe-nya merpati kolong Jogja dan tunggu video-video selanjutnya mantap 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 teman-teman teman-teman teman-teman